Halo selamat pagi Jumpa lagi bersama channel hobbitanam Pagi ini saya Mau pengocoran ya Pengocoran obat Anti rontok Meminimalisir Kerontokan bunga Agar menjadi buah Jadi meminimalisir kerontokan Agar banyak yang menjadi buah Sekarang saya berada di Kebun Durian Nurul Ibad Kebun Durian Bawor Kebun Durian Nurul Ibad Serang Banten Persisnya desa Sukabares Kecamatan Waringin Kurung Kampu Paten Serang Banten Kecamatannya Waringin Kurung Jadi di kebun ini Saat ini lagi berbunga ya Berbunga menuju buah Jadi kita akan lakukan pengocoran Untuk meminimalisir kerontokan Kali ini saya akan gunakan produk Yaitu MKP Pak Tani Kita akan kocorkan setiap Satu pohon yaitu 10 liter dengan MKP nya kurang lebih 40 gram Atau 3 sendok ya 3 sendok makan Jadi apa kegunaan dari MKP yaitu Ini untuk unsur haranya Saya lihat disini ada Pospat atau P2O5 Pospat nya 52% Dan Kalium potasium oksidanya 34% Jadi kita Karena memang kemarin hujan ya Jadi ini di Kalau tidak dikocor mungkin rawan rontok Jadi kita kocor ini Untuk menghindari kerontokan Kita akan langsung Kocorkan Ke salah satu Pohon durian Bawor nih Yang cukup lumayan banyak Bunganya Bunga menjelang Atau Mau berbuah ya Jadi supaya Dahang Buahnya itu Lebih Kuat Sehingga Laju kerontokannya Terkendali Kalau durian memang Secara alaminya Rontok ya Secara Secara alaminya Durian itu Rontok Cuma untuk Meminimalisir Saja ini Jadi Kita gunakan MKP MKP Ukurannya Satu pohon Satu ember Kalau kita Siapkan Ember Ember Satu ember Itu Tiga sendok Kurang lebihnya Empat puluh gram Satu sendoknya itu Kurang lebihnya Sepuluh sampai Lima belas gram Kalau yang ini Sudah Ada yang besar Sudah kurang lebih Tujuh Tujuh senti Panjangnya Jadi Agar tidak Melaju Kerontokannya Saya Kali ini Gunakan MKP Pupuk MKP Dari Tani Produknya Ini sebenarnya Impor ya Produk impor Sudah Ya 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 Renggaga Ya Kocorkan Ke bagian Pangkal ya Bagian Pangkal pohon durian di sekitarnya atau aplikasinya nanti kita semprotkan juga baik kocor atau semprot ini bisa dilakukan tapi untuk efisiensinya lebih efisiensinya kita kocorkan nah untuk minggu depan boleh kita akan semprotkan ke bagian pohon atau bunga-bunga yang sudah mulai menjadi buah ini ini salah satu pohon durian bawor yang cukup lumayan lebat buahnya jadi setiap dahan ada rata-rata setiap dahan itu ada mulai dari dahan bawah sampai dahan atas itu ada bunganya ini menandakan pohon durian gencah ya mudah berbuah walaupun minim perawatan cukup hasilnya untuk bunga tahun ini cukup lumayan kita kocor kita kocor satu ember satu pohon untuk mencegah kerontokan atau meminimalisir kerontokan bunga dan buah ini salah satu pohon juga yang mau di siram yang sudah ada buahnya tuh sudah menjadi buah ini untuk menghindari kerontokan buah dan bunga kita kocorkan mkp satu pohon satu ember satu pohon satu ember cukup lumayan ini ya cukup tuh karena kemarin memang setelah hujan ini mudah-mudahan setelah dilakukan pengocoran buah-buah ini tidak rontok ya kita hitung satu dahan ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh belum yang sebelah sininya tuh dan sebelah sana yang masih buah seperti itu oke guys ini video tentang meminimalisir kerontokan pohon durian yang sedang berbunga dan menjelang buah kita puasakan unsur netrogenya terlebih dahulu nanti setelah menjadi buah baru kita akan berikan pupuk lengkap dengan kandungan N-nya ada semoga video ini bermanfaat menginspirasi untuk pekebun durian walaupun durian ini minim minim perawatan hasilnya cukup memuaskan yaitu durian bawor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kato selamat menikmati